Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1. Lingkungan makhluk hidup Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme Itu dapat dikatakan sebagai lingkungan tanah atau terestrial Atau lingkungan air atau abiotik Apapun lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu Yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak hidup Dalam kurung abiotik atau benda hidup dalam kurung biotik 3. Lingkungan abiotik Jenis hewan yang menghuni suatu tempat bergantung pada tanaman yang ditemukan di sana Tanaman sangat sensitif terhadap kondisi tanah, kualitas air, dan udara yang tersedia Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat bergantung kepada faktor tak hidup atau abiotik 3. Lingkungan biotik Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik Seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya Pembukaan lahan, perkebunan, pembuatan kota, jalan raya Semuanya karena semuanya secara dramatis Memengaruhi lingkungan hidup Akibat dari perbuatan manusia ini Banyak dihasilkan polusi yang merusak lingkungan B. Bagaimana keinteraksi antara komponen penyusun suatu ekosistem 1. Ekosistem Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi komponen-komponen di dalamnya Baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup Ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup Dan tidak hidup dalam suatu ekosistem disebut ekologi Contoh faktor abiotik yang ada di ekosistem suatu kolam adalah Ekosistem suatu kolam adalah air, udara, suhu udara, pH, batu, dan juga tanah Ada pun yang termasuk ke dalam faktor biotik adalah Ikan, kura-kura, kumbang, rusah, burung, musang, katak, serta bakteri Di dalam konsep ekologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga biosfera Individu adalah makhluk hidup tunggal Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi dan hidup di area tertentu Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling memengaruhi Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas Biosfera adalah lapisan bumi yang didalamnya sebuah bioma Tempat hidup atau tempat hidup suatu organisme disebut dengan habitat Misalnya, dalam sebuah pohon terdapat hewan yang hidup di daun Organisme lainnya mungkin hanya hidup di batang bahkan di akarnya Mikrohabitat bahkan lebih spesifik Misalnya, dalam sebuah pohon terdapat hewan yang hidup di daun Dua, aliran energi Energi cahaya dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia Melalui proses fotosintesis Lantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup Lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan Tumbuhan berperan sebagai produsen Karena mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis Ada pun belalang, katak, ular, dan elang disebut konsumen Karena mendapat makanan dari organisme lainnya Jika semua makhluk hidup mati Maka akan diuraikan menjadi senyawa anorganik Melalui proses pengurayan oleh organisme dekomposer Contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur Beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem Saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan Tiga, daur, bio, geokimia Air merupakan salah satu senyawa yang memiliki siklus atau daur Proses tersebut terjadi berulang-ulang dan tidak terbatas Air merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup Air yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan atau evaporasi Saat terkena sinar matahari membentuk awan Selanjutnya, awan tersebut akan mengalami kondensasi dan turun ke bumi Dalam bentuk hujan atau presipitasi Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis Oksigen yang dihasilkan tumbuhan digunakan manusia, hewan, dan organisme lainnya Dalam proses respirasi Respirasi menghasilkan gas karbon dioksida yang lepas ke udara Tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya yang mati akan diuraikan oleh dekomposer Menghasilkan gas karbon dioksida Bahan bakar yang menggandung karbon ini jika digunakan akan menghasilkan karbon dioksida Pada dasarnya, siklus materi akan berputar dari makhluk hidup ke lingkungan dan kembali lagi ke makhluk hidup Seperti siklus nitrogen Nitrogen bebas dari udara dapat masuk ke tanah melalui proses fiksasi oleh bakteri tertentu Misalnya, bakteri yang hidup di akar tanaman kacang Makhluk hidup yang sudah mati akan dirombak menjadi senyawa amoniak Melalui proses amonifikasi Amoniak kemudian diubah menjadi senyawa nitrit Kemudian nitrat Melalui proses nitrifikasi Sebagian nitrat akan diubah menjadi nitrogen bebas Di udara oleh bakteri melalui proses denitrifikasi 4. Interaksi antar komponen ekosistem Ekosistem tersusun atas komponen biotik dan abiotik Interaksi dapat juga terjadi antara komponen biotik dengan biotik lainnya Interaksi antara komponen biotik dengan biotik sudah dijelaskan melalui proses santai makanan dan jaring-jaring makanan Jenis-jenis interaksi yang umum terjadi adalah kompetisi predasi, herbivori, dan simbiosis Kompetisi merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlibat Predasi merupakan interaksi antara suatu makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lainnya Herbivori merupakan interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen Simbiosis dapat dibagi menjadi tiga Yaitu parasitisme, mutualisme, dan juga komensalisme Parasitisme adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapat keuntungan Sedangkan organisme lain yang disebut ikat, inang, akan dirugikan Mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua pihak Komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak Tetapi pihak lainnya tidak mendapat keuntungan atau juga kerugian Ini dia contoh gambar simbiosis, parasitisme, dan juga komensalisme C. Apa perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan di belahan dunia lainnya? Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia 1. Persebaran flora dan fauna di Indonesia Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia Indonesia memiliki banyak bioma Seperti bioma hutan hujan, bioma tropis, savana, pantai, dan padang rumput Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemi khas Indonesia Misalnya, bunga rafflesia arnoldi, meranti, cendana, anggrek tebu, daun payung, damar, dan juga lainnya Wales membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah barat Atau orientalis dan fauna wilayah timur atau australis 2. Ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia Banyak flora dan fauna khas Indonesia yang terancam eksistensinya Akibat kegiatan manusia dan bencana alam Seperti penggundulan hutan, kebakaran hutan, banjir, dan juga kekeringan D. Bagaimanakah pengaruh manusia terhadap ekosistem Manusia merupakan spesies di bumi yang paling mendominasi Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem 1. Pertanian dan produksi pangan Salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan selama ribuan tahun adalah Bercocok tanam untuk menyediakan kebutuhan pangan Kegiatan manusia di bidang pertanian turut memengaruhi ekosistem di dunia Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan Eutrofikasi perairan dan penurunan kesuburan tanah Banyak organisme non-target yang terbunuh akibat menggunakan pesticida 2. Kerusakan habitat Pertanian monokultur menyebabkan turunnya kanya karagaman hayati Banyak tumbuhan yang disingkirkan dan diganti oleh hanya satu jenis tumbuhan tertentu Hal ini diperparah dengan seleksi penggunaan bibit unggul yang menyebabkan spesies asli suatu daerah akan sulit ditemukan Banyak spesies asli Indonesia kalah saing dengan spesies yang sengaja didatangkan dari luar negeri Sehingga tidak mengherankan beberapa buah-buahan lokal lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan buah impor 3. Polusi Polusi adalah maksudnya zat-zat beracun ke dalam lingkungan Sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alamiah Kerusakan lingkungan akibat pencemaran atau polusi terjadi di mana-mana Yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan Untuk memenuhi kebutuhan manusia Bahkan pencemaran dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia Seperti penyakit dan juga bencana alam Banyak aktivitas manusia yang tidak disadari menyebabkan terjadinya pencemaran Misalnya penggunaan kendaraan bermotor Membuang sampah sembarangan Dan membuang sisa limbah ke sungai secara langsung Dampak dari polusi menyebabkan banyak peristiwa di dunia Misalnya hujan asam dan pemanasan global Hujan asam terjadi akibat polutan sulfur oksida dan nitrogen oksida yang bereaksi dengan air di udara Hujan asam dapat menyebabkan hutan rusak Jembatan mudah berkarat dan patung banyak yang rusak Adapun pemanasan global terjadi akibat terakumulasinya gas karbon dioksida di udara Sehingga menyebabkan terperangkapnya energi cahaya matahari di bumi Suhu bumi menjadi meningkat sehingga putuh mencair Permukaan air laut naik Musim yang sulit diprediksi hingga gagal panen Empat, konservasi Kegiatan manusia yang dapat memperlambat kepunahan organisme adalah dengan melakukan kegiatan konservasi Kegiatan yang berwawasan lingkungan dapat memperlambat penurunan keanekaragaman hayati Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah Penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengolahan limbah, penghijauan Spesies yang terancam punah dapat dilestarikan dengan strategi memantau dan melindungi spesies dan habitatnya Pendidikan, program penangkaran, dan bank benih berbagai macam tumbuhan E. Mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati? Satu, manfaat konservasi Konservasi keanekaragaman hayati memiliki manfaat penting bagi manusia dan lingkungan Beberapa manfaatnya adalah Penyediaan sumber daya alam, regulasi iklim, pengendalian penyakit, dan dukungan terhadap industri pariwisata Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana Untuk menjaga keseimbangan persediaan hayati dan meningkatnya Dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman di layang Dua, metode konservasi Beberapa metode konservasi yang dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat Tentang pentingnya keanekaragaman hayati Perlindungan hutan dan kawasan konservasi Restorasi ekosistem yang rusak Serta pengembangan kebijakan dan hukum yang mendukung konservasi Metode konservasi, EXITU, adalah upaya perpelestarian keanekaragaman hayati Yang dilakukan di luar habitat aslinya Karakteristik dari habitat membuatan adalah wilayahnya tidak terlalu luas Dan jumlah populasi yang dikonversasi tidak terlalu banyak Contoh bentuk konservasi EXITU adalah penangkaran atau kebun binatang Ini contohnya Terima kasih Dan sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh